Hai woleh jurus ninja mereka berani kalau ketahuan dulu aku mau dibawa bareng aku tapi makan nih satu bungkus berapa orang nih gimana kehidupan di kolong jembatan siapa nih baik nih benggak deh rajin-rajin krisuruhin umpet pelor dong kalau gitu itu pasti atau apa lem jurus ninja gitu lem sama nasi sebelah-sebelahan ya sampai ngajah itu ada sampo mandi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati assalamualaikum halo brader-brader aku sekarang berada di kolong jembatan bersama brader-brader kita yang tinggal disini si amet mardua sama si adi ya kan gaya-gaya lemas-lemas ya padel orangnya gak makan nih ya cukup gak satu bungkus satu orang tapi sisanya beli lim itu si adi memang kuat kali ya kurang-kurang yang laku di mancing ilusi ilusi mancing apa aku takutnya air pas air besar aja kalian tidur ranyut kami tidur di ular apa tidur di ular ular apa lewat disini besar ular disini 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 ya kan lalu lalu tengah malamnya naik dah kata rupanya aman mau dipatau ya mau dipatau ya mau dipatau ya dililit ya dililit ya berupanya ular berupanya ular berupanya ular berupanya ular betul-betul berarti kau dililit ular semua disini di jalanin aja lewat aja deh berupanya luar sawah luar sawah nggak gigit lah coy gigit aja kan lacun kan emang bisa poyok bisa bahayalah bahaya pindahan apa kan kita disini di gedong kan bisa setosa bisa aku ambil kos mau kumpul aku duit oh gitu lah bagus iya bisa aku bantu ada duitmu berapa sini belum itu namanya kinerja keras kalau ada duit lain sini duit kalian ini bagus daripada beli lima tapi udah beli lima tuh enggak men tapi recehkan enggak satu hari dapat berapa brother 150 satu satu hari 150 200 wmk batam aja 4 juta kau kalau 200 satu bulan udah berapa men 6 juta kau dapat penghasilannya men gaji siapa bray betul nggak mat kau jangan iai aja mat maka di baju-baju iya apa salahnya kos bisa men eh kan betul kan aku bilang kan ini ini mereka udah mulai sadar nih udah mulai sadar berapa duit berapa duit gua dapat berapa coba tengok woi banyak duit ya eh 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 hai 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 oke berat-berat Alhamdulillah berat-berat gue tinggal di jembatan udah mulai sadar mereka nggak ngelim lagi ngelim-ngelim dikit lah bisa dikurangin contohnya tuh ada di bawah mana-mana 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 ada yang mana-mana ada yang kenapa ya sejak minta merdua nah kayak gini bau ini harganya berapa ini 10 12 ribu 12 ribu berarti ini yang dibangga-banggakan mereka asa ilaman 08 ini eh untuk pemerintah semoga melihat video ini tolong ini di apa ya gue bilangnya diubahlah diubah wanginya atau baunya ini karena bisa memabukkan ini iya iya ini ditarik orang ini tadi beli nasi semungguh sisanya beli ini katanya ini obat nggak ngantuk sama obat tahan lapar iya bau men santai ini tapi tapi aman untuk adi katanya dia mau kos jadi bisa cuman kos bertiga bisa berapa satu kos 500 500 kos dimana 500 jodoh NAGOYA jodoh jodoh Nadgoya 600 500 tatuari tapung 15 ribu orang bermakuin Mertua kurang-kurangin lah berada ya udah kurang ya udah ganteng si Adi nih ya di umurmu berapa bro? 59 si muda kalau kayak udah tua lah 29 anak muda ada? anak udah satu dia ditinggal istrinya bro karena dia ngelim sayang banget ya tapi sekarang udah punya cewek sekarang lagi lah udah ada cewek kok? udah lah gak malu kok mendingan kalau menyebabkan udah punya cewek? enggak karena itu mau ngambil kos oh berarti dia ada bruxik ya mat sayap gak mat? enggak gimana? makan udah? pulang kalau mau pulang bingung mau pulang kemana gitu tetap gak diterima mat? iya lah menurut aku gini kau sebagai satu apa ya motivasi kau kau tunjukin bahwa kau ini berubah ya nah berubah kau menjadi lebih baik kau tunjukin sama keluarga aku bisa berubah loh ini loh kehidupan aku jangan berpikir negatif sama aku gitu sih tuh kau tanamkan diri loh jadi keluarga pun oh iya si amatnya bisa ya berubah kan bisa lah tapi udah dikerima terima apa? sini dulu sini dulu sini dulu sini dulu sini biar kita wawancara bikin lah ya oke amat apa yang ku bilang tadi kan ini istilahnya memang kau gak diterima karena kelakuan negatifmu mungkin setuju ya? kayak mana Mertuak? daripada aku potong di salon 20 ribu ini kau dipangkat dapat duit lagi nanti? dapet duit lagi? dipangkat dapat duit lagi dikasih tau lah yang bayar aku kebanyakan ngelih motok orang ini duit gitu ya dipangkat saya dapat duit kau gak? daripada aku pangkat di salon bayar kau? ini kau dipangkat dapat duit lagi? aku ada namor abangmu kita telepon abangmu boleh? aku mau kok? telepon gimana? kamu mau ngomong apa sama abangmu? maaf bilang aja aku sakit bilang aja aku sakit? iya halal 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 hotel buat sendiri abang amat ya gak ada kusut gak kau betul lah aku udah patahkan jijik makan sore aku udah fly aja deh nih kalau aku bang bang peri aku percaya kali ya buah adik iya bang aku tanya lah iya bang jadi kalau ngelim jurus minja kau nih biar kau merasa patent gitu ngamain iya lah jadi kenapa harus ngelim? coba kau jelaskan lah beraya umur dia 29 ya bagaimana lagi ya bang? bagaimana lagi bales? aku dulu pengen kelubah bang sebenarnya lalu? tapi orang rumah nih istri ini mantan istri aku ini masih belum percaya mungkin ya kan? yaudahlah bagaimana lagi ya bang? jadi intinya kalau ngelim gara-gara frustrasi ditinggal istri gitu? iya istri bu dimana sekarang? sekarang gak tau bang dimana mungkin di Jambi dia tadi sama cowoknya atau sama mertuaku udah ada cowoknya? mungkin oh ditinggal lah tau nih gak apa-apa lah bang jodoh tuh gak ada mana-mana mungkin kalau jumpa jodoh ya kan? mertua kenapa? ketawa kalau mertua enggak ketawa? ikut pikir kok ini ketawa atau disenyum-senyum di iya bang jadi aku tanya sama kau nih bro kok kan mesti ngelim nih kan mesti aktif ngelim nih kan? pernah gak kau kepikiran keluarga anakmu anakmu bakalan besar atau apa segala macam? anakmu umurnya berapa? 4 4 tahun oh cewe apa cowok? cowok gimana perasaanmu? pernah ingat gak sama anakmu lagi ngelim? ingat lah bang saya ngali kan kalau gue ngelim terus gimana mau maju men? ada pemikiran gak? ada bang kalau pemikiran aku nih pengennya berubah lah bang sebenarnya kalau ada kerja bantulah bantu-bantu tapi gak men tadi penghasilan lumayan 200 ribu satu hari lumayan sama juga bang sama juga kalau gaji kalau sekarang berapa coba? kalau gaji kan bisa dikumpul bang perbulan lo ngaminin setiap hari jalannya susah bang kawan banyak lawan kawan rusak banyak bang banyak biaya juga Ahmad mertua si Adi jadi permasalahan yang kau ngelim ini apa? permasalahan keluarga tadi masalah keluarga lah bang katanya denger-dengar kok orang kaya betul gak ya? iya bang kok milih hidup di jalan daripada kau sama keluarga mau heran gak kok kok kasih penjelasan lah dulu kok kan anak orang kaya nih kenapa mau hidup di jalan pengen bebas aja lah bang gak mau nyusahin orang nah heran kau pengen mandiri ya kan mandiri dengan cara yang salah hidup di jalanan enak dirumah lagi? udah enak anak-anak orang kaya deh bre rumahmu dimana? sengkuang? sengkuang si Ahmad gak diterima di keluarganya apa masalahnya Mat? karena kau bandel atau apa? itu dia bandel itu dia dia masuk satu Adi anak orang kaya tapi milih hidup di jalanan tebal ya ini men? bebas kayak mana yang kalian inginkan? aku bingung sih men gak ada kasih sayang bang kalau sama kawan-kawan ini ada bersamaan bang gak selamanya kawan itu gimana kawan banyak makan kawan juga gak pasal lah bang kalau daripada di rumah makan hati bang gak dipedulikan buat apa cukupin aja pada kerja semua orang itu kerja ya kan apa mertua kayak mana kawan gue ini mertua bingung gak? oh mertua pun bingung ya Adi aku tanya lah sama umum ini kalau bilang tadi karena gak ada kasih sayang sama keluarga berarti caramu yang salah si Ahmad aja deh pengen berkumpul bersama keluarganya ya tau sendiri gimana kondisi dia kok yang enak sama keluarga hidup di jalan macam mana gitu bisa kau jawab? ya pilih peper saja mau bebas tapi rata-rata memang banyak mau bebas semua anak jalanan aku kawanin semua aku tanya pengen bebas semua jadi satu hari ini ada berapa kali ngelit? apa aja ini bang? ngelit? gak ada belum tangan gak tahu enggak kita belakang aja ingin tahu aja satu hari ada berapa kali ngelit? ada dua kali mertua berapa kali mertua baru sekaling ya si Adi baru ngisip juga gak ada enggak mata kau gak bisa dibohongin bray matamu berbicara ngelim jurus ninja jadi jujur kalau gak ngelim ngamen bisa kan? bisa kalau ini bisa katanya gak ngantuk kalau kau? habis aja aku bisa mertua boleh dekat sini gak mertua? aku mau nanya sikit gak? sedikit aja kalau ngelim ini harus ngamen ngamen harus ngelim gak juga gak juga beri lang capek aja bang gak ngantuk lemas jadi kalau ngelim gak lemas? enggak serius? iyalah lapar hilang iya gitu makan sepukusnya kan sampai sore ini gak makan-makan lagi kenapa gitu ya? gak tau bang selera makannya hilang mungkin ya apa gak bikin kurus ini si Awan makin kurus ini keberatian ya man bradar ini kata si Adi dia kalau ngamen harus ngelim kalau gak ngelim katanya gimana kalau gak ngelim biasanya kan? iya jadi dia pasen kalau ngelim itu kalau ngelim kanan mak dia kurang ngelim gak? dia kurang ngelim gak? enggak jujur aja enggak jangan-jangan dia bang kalau lagi pengen dia ngelim dia iya bang itu malam mana malam malam ngomong siang malam perawil kurang-kurang ini bisa dia bawa aja kita ngelim-bolan jadi kalau gak ngelim biasa aja kan saya yaudah usah ngelim musik aja ya ini gue tanya nih jadi kenapa sama si Dewa kenapa gak sama? sering ribut itu mau pengen enak itu mau pengen enak pengen atau enggak kita nanggai orang orang itu gak hargai kemarin gratis itu kan diusir kami jadi untuk benar-benar itu seperti Anggi di doang dan temen-temen lain mereka pindah-pindah karena mereka diusir terus gitu kan kemarin udah kos juga kena usir juga udah kos mereka cuman karena mereka ngelim ribut lagi diusir lagi hidup di jalanan di pinggir-pinggir diusir terus karena mungkin diusir tadi tuh mat kasih lah kata-kata mat udah gak ngelim lagi kurang-kurang aja ada malam ada juga ada sayang banget kurang-kurang lagi udah kurang udah siang siang barang siang barang siang barang satu kata hancur hancur apa yang kau hayalin kalau mau ngelim aku ingin tau katanya ngelim kan siapa yang kau hayalin ngelim bayang-bayang gitu aja lah bang jadilan stress sakit apa betona sikit sebenarnya gak mau bang kayak gini bang malu malu lah jadi kenapa enak gitu ya lo udah sampai gitu udah lah gimana lagi mungkin nanti ada jalan berubah ya kan kawan-kawan janganlah kayak kami ini kayak aku jangan lagi aku ada satu contoh contoh ada banyak kematian gila kalau gak gila mati antara dua tapi kan terus kok kesan normal aja kalau kami dapet 200 satu hari satu hari siamat udah banyak mereka coba kalian ngukos hidup santai pulang amin makan istirahat satu hari 200 ribu jadi siapa 61 juta brai tapi di banting ngelim hidupnya disini ya kalau jembatan ini paret bingung bingung juga sih aku pemikiran ganti berada rauhnya gak capi-capi juga ngasih tau ya gue yang mana tau kalau bilang udah mau cari ganti istrimu gak malu kok malu atau mau malu kan malu atau mau malu malu itu Icah abang janji berubah icah mana nih icah yang kerja di situ lah kok bilang dulu icah abang janji berubah gak akan macam-macam lagi lah ya makanya kok bagus-bagus kok bang gak tau ya uang kau satu hari dapet 200 satu bulan 6 juta cabung cuma sekarang kau beli kelim itu kayak mana kalau dia jawab seperti itu udah dapet ini gak depan dia apa ya kalau didepan dia enggak di belakangnya aduh sayang banget siapa ketawa waktu ketawa aduh emang kocak aduh asmat nanti kok jatuh senelmu mau jatuh itu jadi gue kasih dulu kolaran dulu yang nonton-nonton ini ya buat kawan-kawan yang nonton ini ya janganlah kayak aku atau kayak ada yang lain ini berubahlah karena ngelem itu rusakin badan sebenarnya sih tapi macam mana lagi bang stress juga nih bang sebenarnya kalau udah ada kerja mungkin gak lagi lah itu usah lagi ngelem apa itu usah ya buat kawan-kawan semuanya ya oke ya mudah-mudahan aja ya mudah-mudahan aja berat-berat yang bener dan semoga aja cepat pindah lah ke lembran ya ya gimana gimana kok ada kata-kata mau kok sampe man gak ada pak gak ada hari-hari ini jangan ditiru lang coba lagi lang ini jangan ditiru yang mana apa itu gak ada itu ya mudah-mudahan aja kita bikin di situ pula eh cocok ini tutup pabriknya mudah-mudahan aja didengar pemerintah yang ada tau yang punya pabrik bisa kalian lihat ini kan efeknya bahaya kan lilim ini gitu ya istilah gimana ya aromanya ya dirubah gitu entah aroma entah aroma rasa stroberi cuman gak usah memabukkan gitu bahaya lem ini kan tapi pabriknya tutup ya cocok ditutup aja udah gak ada gak liat nanti ini gak ada gak apa-apa banyak korban jiwa udah gara-gara ngelir ini sayang banget itu dikantongin ya tuh ya mudah-mudahan aja didengar nih ya untuk wess mudah-mudahan pemerintah kota Batam melihat ini aku eksplore untuk hidup kehidupan di jalanan cerita sudut kota Batam mengenai anak-anak jalanan tolong dipantau lebih lagi lah gitu ya cocoknya ada satu hal yang positif untuk brother-brother untuk saudara-saudara kehidupan jalanan ini biar mereka ini ada kerjaan gitu kan ada sisi positifnya biar mereka enggak ngelim-ngelim lagi gitu yang mudah-mudahan pemerintah kota Batam melihat dan mendengar nilai semoga ya oke apakah ada pesan-pesan berada rumah singga rumah singga enggak ada di Batam ya enggak ada enggak ada dinas sosial aja dinamu sahaja orang lain dinamu sahaja oke baik aku berikut semua bersama brother-brother yang ada di kolong jembatan Batam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh